yang telah memberikan nikmat dan karunianya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita tanya ini di dalam acara webinar nasional dengan tema judicial yang ditanya oleh mendapatkan ilmu ilmu tidaklah mudah ilmu didapat dengan usaha perkenalkan pembawa acara anda adalah David Rahmada dengan membaca bismillahirrahmanirrahim acara pembukaan webinar dengan tema judicial yang ditajak oleh program studi S2 ilmu hukum fakultas hukum Universitas Yau setelah 13 Oktober 2020 Baiklah hadirin semuanya untuk tidak memperpanjang Mupah Dima langsung saja kita mulai acara pada hari ini yaitu pembukaan yang sedang berlangsung acara selanjutnya untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini Mari kita memenjatkan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh saudara Tengku Deviandi Samudera kepada Tengku Deviandi Samudera dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mohon izin Bapak Ibu hadirin sekalian untuk berkenan kita mengizinkan saya untuk memimpin doa pada pagi hari ini mudah-mudahan acara kita diberikan kelancaran Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustakim Siratal ladina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Walattalim A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yu'afi ni'mahu Wa yu'afi masjidah Ya Rabbana lakal hamdu Kama yang bagili jalali wajihikal karimu azimu sultanik Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala disayidina muhammad Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna muhammadin rasulullah Ya Allah, Ya Malik, Ya Kudus Kami agungkan namamu Karena hanya engkau lah Tuhan kami Hanya kepadamulah kami memajatkan doa Ya Rahman, Ya Rahim Hanya kepadamu kami menyembah Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan Ya Rabbana Hari ini kami bertemu walau tak saling duduk bersama Dalam kegiatan webinar ini Berdiskusi, mengurai pikir dalam memberikan sumbang sih Demi masa depan bangsa kami Lancarkanlah kegiatan kami Bukalah pikiran kami Lenturkanlah lidah kami Dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang Untuk membangun kekuatan bangsa ini Ya Allah yang maha mengetahui yang goib Bimbinglah kami dengan hidayahmu Berkahilah kami selalu dengan takdirmu Dan jadikanlah hati kami selalu ridho Dengan memberi Dengan pemberianmu Dengan apa yang kau berikan kepada kami Ya Rabbana Rabbi israhli Sodri Wayasirli amri Wahlel wakdata minisani Yafkaul kauli Ya Allah Lapangkanlah dada kami Lancarkanlah lidah kami Kami Serta mudahkanlah urusan kami Bukalah pikiran kami Lenturkanlah lidah kami Dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang Untuk membangun bangsa ini Kami mohon kepadamu Rabbana Zalamna anfusana Wa ilam tangfir lana Wa tarhamna Lanakunanna minal khasirin Rabbana Atina fid dunya hasana Wafil akhirat ya sana Wa kil azaban nar Subhanallah Rabbil hizati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Saudara Tengku Deviani Samudera Selanjutnya Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Untuk para hadiri Dipersilakan untuk berdiri Terima kasih 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 peserta webinar, ada kesalahan teknis sedikit. Selanjutnya, kata sambutan, sekaligus membuka acara oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, Bapak Dr. Firdaus SHMH. Kepada Bapak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, salawat beri salam. Tidak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Bapak-Ibu sekalian, peserta webinar yang kami hormati, pagi ini kita sama-sama akan mendengarkan diskusi terkait tentang judicial corruption yang ditajak oleh Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau. Bapak-Ibu sekalian, korupsi sesungguhnya pekerjaan besar yang belum tuntas bagi bangsa Indonesia. Korupsi ini bisa terjadi dari hulu hingga hilir, dari proses perencanaan, pelaksanaan, bahkan korupsi banyak terjadi dalam proses peradilan. Tema yang diangkat oleh program Studi Magister Ilmu Hukum, menurut hemat kami adalah tema yang sangat tepat ketika kita bicara bagaimana cara kita memberantas dan menegakkan hukum terkait tindak pidana korupsi, karena sesungguhnya korupsi di bidang peradilan, baik proses penyidikan, penuntutan, maupun di proses pengadilan, itu juga memungkinkan selalu terjadi. Maka melalui seminar ini, kita akan selama-sama berdiskusi, sama-sama mengkaji. Insya Allah akan menambah wawasan kita, akan menambah paradigma kita, sekaligus juga kita selalu berdoa agar korupsi bisa hilang setidaknya jauh berkurang dari yang selama ini terjadi. Baik-baik-baik sekalian, kami juga berharap, semoga seminar ini bisa kita ikuti secara maksimal. Dan terima kasih atas semua perhatian dan kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Dan kepada Panitia, kami juga ucapkan terima kasih karena tentunya sudah bekerja keras sehingga terlaksananya webinar ini. Untuk mempersingkat waktu Bapak-Ibu sekalian karena diminta saya untuk membuka acara, maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim webinar program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau dengan resmi kami buka. Kurang lebih mohon maaf, bila'i ta'fi'ulidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekang. Baiklah, hadirin perserta webinar pada pagi hari ini. Kita masuk kepada acara inti. Dalam hal ini akan dipandu oleh teman atau sejawat di Fakultas Hukum Universitas Riau bahwa yang akan dipandu oleh Bapak Erdiansah yang merupakan dosen hukum pidana, yang merupakan dosen muda, yang enerjik, yang menjadi dosen favorit bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Dengan demikian, kepada Bapak Erdiansah S.H.M.H. dipersilakan. Terima kasih Pak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan. Amin. Senang sekali perkenalkan saya Erdiansah yang akan memandu webinar pada kesempatan pagi hari ini. Nah ketika kita bicara tentang mafia peradilan bahwa realitanya mafia peradilan semakin hari semakin jelas menampakkan wujudnya di mata umum. Selama ini, mafia peradilan hanya bisa dirasakan keberadaannya, pengaruh, fungsi, dan sebab-sebabnya oleh kalangan tertentu yang berhurusan dengan dunia peradilan. Korupsi, peradilan di Indonesia lebih populer disebut dengan mafia peradilan. Mafia dalam istilah ini bukan merujuk pada kejahatan terorganisir seperti mafia Sicilia Italia atau Yakuza. tetapi mafia peradilan merujuk pada konspirasi di antara aparat pemberi keadilan bagi masyarakat dalam mempermainkan hukum demi keuntungan pribadi atau sesama aparat lembaga peradilan. Nah, bagaimana ini bisa serdadi? Korupsi di sektor peradilan apa dan bagaimana? Pada kesempatan hari ini itu semua akan dibahas oleh dua narasumber kita yang luar biasa yang telah hadir di hadapan kita semua. Narasumber pertama saya akan membacakan kuripitil beliau. Beliau lahir di kecamatan Urian Toro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah pada tanggal 5 Juli 1970. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana hukum pada tahun 1992 di Universitas Indonesia. Kemudian menyelesaikan Magister Hukum tahun 2000 juga diselesaikan oleh beliau di Universitas Indonesia. Indonesia. Dan program dokter tahun 2009 di University of Malaya Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau hingga saat ini menjadi dosen tetap di Pakultas Hukum Universitas Indonesia Kinjang Sarjana dan Fasca Sarjana. dia menjadi dosen luar dosen di tetap dokter ilmu hukum terkamp di sekitar Universitas Hukum beberapa Universitas di Indonesia. Beliau berjabat sebagikan Universitas Indonesia Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Oke, mohon maaf sebelumnya Kita lanjutkan Sorry Pak Pada kesempatan hari ini Itu semua akibat Oleh dua narasumber kita yang luar biasa Yang telah hadir Di hadapan kita Pertama Oleh Bapak Profesor Topo Santoso SMH, PhD Beliau adalah Pakar Hukum Pindana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lalu kemudian yang kedua Beliau lahir di Om Bilin Timawang, Tanah Datang Sumpah Serebarat Tanggal 25 Juni 1960 Beliau menyesuaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada tahun 1185 Di Universitas Andalas Lalu kemudian Beliau menyelesaikan Magister Hukum pada tahun 1991 Di Universitas Indonesia Dan program dokter Tahun 2001 Juga beliau selesaikan Universitas Indonesia Beliau sejak tahun 1986 Beliau saat ini Menjadi dosen Tetap di Fakultas Hukum Andalas Jenjang Sarjana Dan Pasca Sarjana Beliau saat ini juga Menjadi dosen Luar biasa Di program Dokter Ilmu Hukum Serta program S2 Fakultas Hukum Di beberapa Universitas di Indonesia Beliau pernah menjabat Sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Sumatera Barat Periode 2006-2010 Beliau merupakan Seorang ahli hukum pidana Yang sering juga Dimintai pendapatnya Tentang persoalan-persoalan hukum Kasus saskus hukum Pidana Yang sedang terjadi Di tanah air Langsung saja Kita sambut Dan beri seputangan Yang meriah Untuk Bapak Profesor Doktor Haji Erwin Daniel SHMH Beliau adalah Pakar Hukum Dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Baiklah Bapak Ibu Semuanya Kedua narasumber kita Sudah adil Di depan kita semua Dan nanti Di sesi pertama Pemateri Akan kita Paparkan materinya Selama lebih kurang 30 menit Kemudian Di sesi kedua Akan ada Tanya jawab Dengan Para peserta Untuk Kesempatan Pertama Kami persilakan Kepada Bapak Profesor Topo Santoso SHMH PhD Untuk menyampaikan Materinya Kepada Bapak Dipersilakan Dengan Hormat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Terima kasih Pak Dekan Terima kasih Untuk undangannya Ibu Kaprodi Terima kasih Manas David Dan Semua teman-teman Di UNRI Terima kasih Saya bisa minta Tolong Di Share Screen PPT Saya Dari sana Saja Karena Ini saya Ada kendala Di laptop Saya Jadi saya pakai HP Saya minta tolong Panitia Untuk membantu Saya Boleh minta tolong Dibesarkan Di Fullscreen Saya ingin mulai Jadi Permasalahan Judicial Corruption Ini Memang Sangat menarik Dan Merupakan Masalah yang Menurut Hemat saya Cukup besar Dan Menjadi Permasalahan Yang Bisa kita Abaikan Dibandingkan Dengan Korupsi Sektor Lain Jadi Kalau kita Misalnya Kenal Ada berbagai Sektor Korupsi Oh iya Tadi saya Juga lupa Menyapa Ada senior Saya Prof. Elwi Daniel Mudah-mudahan Sehat Prof. Elwi Nah Saya kembali Ke Paparan Saya Jadi Di antara Berbagai Sektor Korupsi Di Indonesia Memang Judicial Corruption Menurut Hemat saya Perlu Diambil Perhatian Kenapa Karena Muara Dari Berbagai Kasus Yang Terjadi Tentu Kasus-kasus Hukum Akan Mencari Keadilannya Di Pengadilan Nanti Pengadilan Terkena Pandemik Korupsi Terkena Wabah Korupsi Maka Keadilan Menjadi Terabut Keadilan Menjadi Sektor Untuk Diperoleh Dan Boleh Sebentar Saya Bisa Minta Tolong Di Apa Gini Untuk Panitia Minta Tolong Saya Tidak Usah Menjadi Co-host Karena Kalau Orang Masuk Langsung Kelihatan Mengganggu Di Layar Saya Kalau Boleh Kembali Ke PPT Awal Dulu Sebelum Saya Belum Sebelum Pindah Jadi Disini Ada Satu Kata-kata Yang Sangat Menarik Terkait Judicial Corruption Ini Ketika Pengadilan Sudah Korup Maka Orang-orang Kebanyakan Masyarakat Kebanyakan Akan Menderita Dan Ini Menjadi Betul-betul Saya kira Sangat Selaras Dengan Persoalan Yang Kita Hadapi Saat Ini Jadi Selain Sektor Peradilan Juga Ada Korupsi Di Sektor Misalnya Legislatif Ketika Anggota Dewan Dalam Menjalankan Fungsinya Atau Tugas Perananya Menerima Suap Misalnya Menerima Gratifikasi Atau Suap Maka Tentu Pembuatan Undang-Undang Bisa Tercemar Kemudian Fungsi Pengawasan Dilakukan ODPR Juga Terganggu Begitu Juga Korupsi Di Sektor Lain Misalnya Sektor Eksekutif Eksekutif Ini 70% Korupsi Di sektor Pengadaan Ini juga Bisa Merupakan Satu Perugian Yang Sangat Besar Tapi Kali ini Kita Akan Fokus Kepada Korupsi Di sektor Peradilan Yang Memang Menjadi Muara Dari Orang Ingin Cari Keadilan Dari Kasi Yang Dihadapi Boleh Lanjut Lagi Slide Berikutnya Nah Ini Saya Baca Dari Dari Laporannya ICW Antara Tahun 2012 Sampai 2019 Itu Ada 20 Kasus Dimana Hakim Dipidana Untuk Kasus Korupsi Dan Kita Di Media Masa Kita Sosial Media Kita Dihiasi Dengan Banyaknya Kasus Korupsi Melibatkan Hakim Baik Di PN PT Bahkan Di Mahkamah Konstitusi Juga Pernah Terjadi Kalau Di Mahkamah Agung Mungkin Tidak Melibatkan Hakim Agung Tapi Melibatkan Jajaran Panitera Misalnya Atau Sekretariat Sekretariatan Itu Menjadi Sorotan Bagi Publik Mahkamah Konstitusi Malah Terkena Dua Kali Yang Apa Dua-duanya Itu Membuat Kehebohan Karena Mahkamah Konstitusi Ini sekian lama Dipandang sebagai Salah satu Institusi Yang dipandang Bersih Tapi ternyata Juga Berdampak Juga Bahkan Pengawas Dari Peradilan Komisi Judicial Terkena Juga Bahkan Juga Hakim-hakim Tipikor Itu juga Berkali-kali Kena 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 Hidup Untuk Operasi KPK Dan Juga Akhirnya Dipidana Nanti Saya Bagian Itu Akan Saya Ceritakan Di Bagian Belakang Boleh Slide Berikutnya Nah Jadi Selain Pandemi COVID-19 Yang kita Hadapi Sebetulnya Kita Juga Menghadapi Pandemi Korupsi Karena Ini Terjadi Di seluruh Dunia Kalau kita Lihat Di maps Yang warna Merah Itu adalah Negara-negara Dengan Tingkat Korupsi Yang tinggi Semakin Memerah Makin Menghitam Korupsinya Lebih Parah Lagi Sementara Negara Yang warna Biru Atau Yang lebih Bagus Lagi Yang Biru Tua Itu Berarti Tingkat Korupsinya Yang rendah Ini Saya Dapatkan Dari Transparansi Internasional Di dekat Kita Sebenarnya Juga Juga Ada Ada Bersih Seperti Australia Yang Di bawah Kita Biru Di atas Kita Ada Jepang Di atas Kita Persis Ada Singapura Itu Dikenal Negara Yang Jauh Dari Pandemi Korupsi Jadi Kita Masih Termasuk Yang Warna Merah Dan Apa Dan Juga Indeks Persepsi Korupsi Kita Juga Masih Sampai Sekarang Masih Belum Bagus Amat Ini Sudah Mulai Ada Zoom Bombing Ini Memang Mesti Panitia Mesti Hati-hati Menerima Yang Daftar Zoom Ini Mesti Betul-betul Selektif Nama Email Dan Sebagainya Harus Didata Kalau Tidak Bisa Terjadi Gangguan Semacam Ini Untuk Panitia Mohon Dapat Dibantu Di Atas Boleh Slide Berikutnya Ini Juga Kita Lihat Persepsi Korupsi Kita Negara Kita Masih Di Kelompok Yang Kurang Bagus Kita Lihat Di Maps Itu Kita Masih Jauh Dari Negara-negara Skandinavia Misalnya Atau Negara Asia Yang Lain Seperti Jepang Singapur Atau Tetangga Sebelah Selatan Kita Australi Misalnya Selandia Baru Kita Masih Jauh Dari Itu Berdampak Juga Pada Korupsi Di Sektor Peradilan Korupsi Sektor Peradilan Menjadi Cermin Juga Korupsi Negara Kita Masih Buruk Keadaannya Boleh slide Berikutnya Slide Selanjutnya Ini Sama Kalau kita Lihat Ternyata Ada Fakta Yang Menarik Bahwa Negara-negara Yang Demokratis Cenderung Bersih Kita Lihat Negara-negara Itu Misalnya Ada Denmark New Zealand Finland Sweden Negara Demokratis Dan Itu Cenderung Bersih Dari Korupsi Ada Nyelip Satu Singapura Di tingkat Demokrasinya Di bawah Kita Tapi Termasuk Negara Yang Bersih Sementara Negara-negara Yang Kurang Demokratis Cenderung Korup Seperti Somalia Syria Sudan Yemen Korea Utara Sebagainya Tapi Ironis Dengan Indonesia Yang Dipandang Sudah Lebih Demokratis Dibanding Negara Lain Tapi Ternyata Tingkat Korupsinya Masih Sangat Tinggi Jadi Kita Ini Semacam Paradoks Demokratis Tapi Korap Slide Berikutnya Kalau Kita Lihat Indonesia Sudah Semakin Bagus Misalnya Seleksi Lembaga-lembaga Negara Komisi-komisi Negara Dengan Proses Yang Terbuka Yang Transparan Seleksi Hakim Seleksi Penegak Hukum Yang Lain Juga Semakin Transparan Jaksa Kemudian Apa Aparat Yang Lain Juga Semakin Transparan Tapi Ternyata Tingkat Korupsinya Masih Begitu-begitu Saja Rapotnya Nah Kalau Kita Baca Dari Definisi Korupsi Dari World Bank World Bank Mendefinisikan Korupsi Sebagai The Abuse Of Public Power For Private Jadi Kalau kita Bicara Di dunia Peradilan Hakim Jaksa Itu Jelas-jelas Adalah Mereka Yang memiliki Kekuasaan Publik Mereka Yang berada Di sektor Public Power Dan Mereka Jadi Pihak Yang Cukup Rentan Untuk Menerima Godaan-godaan Untuk Tindakan Koruptif Jadi Kata World Bank Korupsi Adalah The Use Penyalahgunaan Kekuasaan Publik Untuk Keuntungan Pripat Pripat Keuntungan Mereka Keluarganya Kroninya Dan Karena Hakim itu Memiliki Keundangan yang Sangat Besar Memutuskan Perkara Dan Banyak Perkara Bermuara Kepengadilan Bukan Hanya Perkara-perkara Kriminal Tapi Juga Perkara-perkara Ekonomi Perkara Bisnis Perkara Persaingan Segala Macam Perkara-perkara Besar Masuk Di sana Sehingga Ini saya kira Cukup Rentan Juga Kalau Sektor Peradilan Tidak Diawasi Tidak Dikontrol Dengan Ketat Oleh slide Berikutnya Nah ini Saya kutip Satu pendapat Yang Saya kira Menjadi Kutipan Sudah Amat Sering Dibahas Oleh Mereka Yang Kelibat Dalam Aktifitas Antikorupsi Yaitu Dari Klitgard Yang memiliki Rumus C sama dengan M plus D Dikurang A Yaitu Korupsi Merupakan Formula dari Klitgard Begini Korupsi itu Equals Monopoly Power Jadi korupsi Sama dengan Kekuasaan Monopoly Ditambah Diskresi Yang dilakukan oleh Pejabat Dikurangi Dikurangi Akuntabilitas Jadi Semakin Tinggi Monopoly Semakin Banyak Diskresi Bisa Dilakukan Dan Akuntabilitas Kurang Maka Korupsinya Tinggi Tinggi Sedangkan Kalau Mau Mengurangi Korupsi Tentu Saja Harus Mengurangi Monopoly Mengurangi Dan Mengawasi Ketat Diskresi Dan Kemudian Meningkatkan Akuntabilitas Itu Rumus Dari Klitgard Kita Tahu Bahwa Hakim Itu Tentu Bisa Memutus Perkara Menggunakan Pasal Yang Tepat Kemudian Pasal Asangsi Pidana Dia Menentukan Berapa Bisa Memutus Bebas Atau Lepas Atau Pidana Pilihan Pidananya Ada Sanksi Penjara Ada Dari Minimum Sampai Maksimum Nah Di Antara Itu Ada Ruang Diskresi Bagi Hakim Untuk Memutuskannya Sehingga Ini Juga Bisa Menjadi Satu Variable Atau Menjadi Satu Pintu Masuk Bagi Orang Hakim Menerima Godaan-godaan Korupsi Boleh Slide Berikutnya Nah Ini dari William Chamberlis Itu Orang Sosiolog Yang Menyatakan Bahwa Korupsi adalah Bagian Integral Dari setiap Birokrasi Yang bertemu Dengan Kepentingan Segelintir Pengusaha Penegah Hukum Dan Politisi Yang Sukar Dibongkar Jadi Chamberlis Menyorot Tegas Disitu Ada Keterlibatan Penegah Hukum Dalam Suatu Korupsi Dan Itu Ada Bagian Integral Jadi Kalau Orang Melakukan Korupsi Itu Di Dalamnya Melibatkan Penegah Hukum Entah Polisi Entah Jaksa Entah Hakim Hakim Ini Di Semua Tingkatan Kemudian Juga Penegah Berkelindan Dengan Kepentingan Politisi Kepentingan Pengusaha Kalau Itu Sudah Berkelindan Semua Maka Sempurna Terjadilah Korupsi Dan Oleh karena Itu Ketika Bicara Mengenai Korupsi Mau Tidak Mau Pemberantasannya Kita Harus Menyorot Judicial Corruption Korupsi Di Sektor Peradilan Boleh Slide Berikutnya Nah Ini Dari Husein Alatas Juga Seorang Sosiolog Dia Menyatakan Ciri-ciri Korupsi Antara lain Disitu Pengkhianatan Terhadap Kepercayaan Seorang Hakim Tentu saja Harus Bisa Dipercaya Dan Hakim Dipilih Justru Karena Dia Dianggap Bisa Menjaga Kepercayaan Itu Nah Ketika Korupsi Sudah Merasuk Sudah Mewabah Di Sektor Peradilan Maka Orang Sudah Tidak Bisa Tidak Percaya Lagi Pencarian Keadilan Itu Makanya Disini Saya Kira Tema Yang Diangkat Oleh Panitia Ini Sangat Tepat Yaitu Judicial Corruption Karena Di Indonesia Ini Masih Menjadi Persoalan Yang Menurut Tema Saya Serius Dan Kemudian Disitu Juga Dari Setusen Alatas Dikatakan Terpusatnya Kegiatan Korupsi Pada Mereka Yang Menghendaki Keputusan Yang Pasti Dan Mereka Yang Dapat Mempengaruhinya Sangat Relevan Sekali Dengan Korupsi Di Sektor Peradilan Ini Jadi Orang-orang Yang Ingin Mendapatkan Suatu Kepastian Hukum Dan Sebagainya Nah Ini Masalahnya Juga Ada Suatu Suatu Apa Yang Saya Katakan Sebagai Ininya Ya Oke Jadi Agak Ironis Juga Bahwa Masyarakat Itu Menuntut Bahwa Peradilan Harus Bersih Harus Bebas Dari Korupsi Nada Dulu Nada 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 Slide berikutnya Silahkan Ya Jadi Nah Ini Saya Mau Kutip Juga Dari Kofi Anan Mantan PBB Sangat Bagus Kata-katanya Dia Mengatakan Bahwa Korupsi Adalah Wabah Berbahaya Yang Memiliki Berbagai Efek Korusif Pada Masyarakat Ini Merusak Demokrasi Dan Supremasi Hukum Mengaruhi Pada Pelanggaran Mengarah Pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia Mendistorsi Pasar Mengikis Kualitas Hidup Dan Memungkinkan Kejahatan Terorganisasi Terorisme Dan Ancaman Lain Terhadap Keamanan Manusia Yang Bisa Berkembang Dengan Korupsi Jadi Ini Saya Kira Peringatan Dari Kofi Anan Sangat Baik Sekarang Saya ingin Fokus Pada Judicial Korupsinya Sendiri Saya minta Tolong Panitia Peserta Bisa Di Unmute Seluruhnya Karena Mengganggu Saya Menyampaikan Bahasanya Jadi Agak Terganggu Bisa Di Mute Dulu Baik Terima Kasih Prop Para Peserta Wibimar Yang Kami Hormati Demi Kelancaran Acara Ini Kami Mohon Artinya Kita Saling Menghargai Dalam Hal Ini Artinya Supaya Proses Atau Acara Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Kami Mohon Kepada Peserta Sekali Lagi Mohon Saling Menghargai Dan Ketika Narasumber Berbicara Mohon Spekernya Dimatikan Dulu Terima Kasih Atas Perhatiannya Dan Atas Kerjasamanya Kami Ucapkan Kepada Peserta Wibimar Kepada Prop Kami Persilahkan Prop Ya Makasih Sebetulnya Bisa Dari Panitia Di Unmute All Saja Jadi Bisa Di Unmute All Jadi Karena Kalau Tidak Di Unmute All Masih bisa Baik Saya lanjutkan Next slide Slide berikutnya Ya boleh Lewatkan saja Lewatkan saja Ya saya belum Sampai ke bagian Inti ya Nah Kita 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 Tau Ada UNCAC Atau UNCAC Konvensi PBB Antikorupsi Di sana Juga Telah Memberikan Suatu Perdoman Mengenai Perbuatan Apa Saja Yang Perlu Dikriminalisasi Dan Sebagian Besar Saya kira Di Indonesia Sudah Sesuai Dengan Itu Walaupun Undang-Undang Kita Lebih awal Lebih dahulu Daripada UNCAC Boleh Lanjut Lagi Slide berikutnya Nah ini Ya Boleh Slide lagi Slide berikutnya Nah ini ya Saya kutip dari Raporan Tahunan Dari Transparansi Internasional Di 2011 Menyatakan bahwa Globally Di seluruh dunia Maaf Yang tadi Masih belum selesai Almost half Of those Survei 46% Ya Menyatakan Dari negara-negara Yang Dia 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 Survei Ya Itu Menyatakan Bahwa 46% Dia Judiciary As Corrupt Jadi Mereka yang disurvei Mengatakan bahwa Peradilan di negaranya Itu Corrupt Ya Boleh Slide berikutnya Nah Kemudian Laporan Laporan juga Dari Transparansi Internasional Ya Dia Menyatakan Bahwa Latest Global Survey Of Attitudes Towards Corruption Reviews That In More Than 25 Countries Lebih Lebih Dari 25 Negara Setidaknya 1 Dari 10 Orang Pernah Membayar Suap Untuk Mendapatkan Keadilan Di Pengadilan Jadi Di 25 Negara 1 Dari 10 Orang Itu Membayar Suap Di Proses Peradilannya In Further 20 Countries Di 20 Negara Lainnya More Than 3 In 10 Household Lebih Dari 3 Dari 10 Orang Menyatakan Bahwa Telah Melakukan Suap Atau Menyatakan Bahwa Suap Itu Harus Dilakukan Untuk Mendapatkan Hasil Dari Putusan Pengadilan Yang Memuaskan Mereka Nah Ini Penting Dicatot Yang Sebelah Kanan In Albania Greece Indonesia Meksiko Moldova Morokopi Dan Lain-lain Jadi Termasuk Indonesia Dalamnya The Figure Was Even Higher Jadi Angka Tadi Lebih Tinggi Jadi Kalau Di Beberapa Negara Menyatakan 1 Dari 10 Di Negara Negara Lain 3 Dari 10 Lalu TI Menyatakan Indonesia Lebih Tinggi Lagi Angkanya Boleh Slide Berikutnya Ini Saya Kutip Dari Beberapa Sumber Dari Beberapa Jurnal Dan Beberapa Project Dikatakan Bahwa A Well Functioning Justice System Suatu Sistem Penadilan Yang Bisa Berfungsi Dengan Baik Is Crucial Itu Sangat Penting To Address Corruption Effectively Untuk Menghadapi Korupsi Secara Efektif Which In turn Is Important For Development Yang pada Gilirannya Sangat Penting Bagi Pembangunan But Judicial Institution Namun Demikian Institusi Peradilan Are Themselves Corruptible Tapi Ketika Ingin Membersihkan Korupsi Sektor Peradilan Sendiri Justru Korruptif Survei Menunjukkan Bahwa Experiences With Perception Of Corruption In Court A White Sprite Jadi Pengalaman Bahwa Korupsi Terlibat Atau Dilakukan Di Dalam Mencari Putusan Dari Pengadilan Itu Melibatkan Korupsi Dan Itu Meluas Banyak Negara Boleh Serat Berikutnya Nah Sekarang Kita Akan Bicara Mengenai Judicial Corruption Itu Sendiri Judicial Corruption Usually Falls Into Two Categories Pada Umumnya Judicial Korupsi Itu Bisa Dibagi Dalam Dua Kategori Pertama Adalah Political Interference In The Judicial Process By Legislative Or Executive Branch Jadi Campur Tangan Terhadap Peradilan Oleh Cabang Negara Yang Lain Yaitu Legislative Dan Executive Branch Sebetulnya Di luar Legislative Dan Executive Itu Ada Lembaga Lembaga Lain Karena Teori Trias Politikan Sekarang Sudah Terkembang Jadi Intinya Pertama Kategori Judicial Corruption Campur Tangan Terhadap Peradilan Oleh Lembaga Yang Lain Baik Legislatif Maupun Eksekutif Dan Yang Kedua Bribery Swap Swap Di Sini Menurut Saya Bisa Diperluas Termasuk Gratifikasi Bribery Jadi Dua Kategori Dari Judicial Corruption Itu Pada Umumnya Yang Kita Temukan Di Berbagai Literatur Boleh Slide Berikutnya Judicial Corruption Menurut Transparansi Internasional Juga Di Kajian 2017 Judicial Corruption Judicial Corruption Is A lot More However Jadi Lebih Dari Itu Jadi Kalau Yang Tadi Secara Umum Judicial Corruption Itu Jatuh Dalam Dua Kategori Yaitu Campur Tangan Terhadap Peradilan Oleh Cabang Kekuasaan Yang Lain Yaitu Oleh Legislatif Dan Eksekutif Dan Yang Kedua Tapi Kata TI Sebetulnya Lebih Luas Dari Itu It Includes Dia Termasuk Di Dalamnya All Forms Of Inappropriate Semua Bentuk Inappropriate Influence Pengaruh Yang Tidak Sepantasnya That May Damage The Impartiality Of Justice Yang Bisa Merusak Imparsialitas Dalam Keadilan And May Involve Any Actor Dan Bisa Melibatkan Semua Actor Di Dalam Sistem Peradilan Termasuk Dalamnya Including Lawyers Termasuk Advokat Dan Administratis Support Staff Termasuk Juga Jadi Bukan Hanya Yang Melibatkan Hakim Tapi Juga Melibatkan Advokat Melibatkan Staff Staff Dalam Peradilan Termasuk Saya Kira Dalamnya Misalnya Staff Sekretariat Mungkin Juga Relations Between Judicial Personnel Jadi Pertanyaan Tentang Korupsi Bukan Hanya Masalah Hubungan Antara Personnel Peradilan Dan Court Users Dan Pengguna Peradilan Publik Dan Private Parties Jadi Bisa Publik Masyarakat Atau Juga Para Pihak Di Dalam Perkara Perdata Misalnya Jaksa Prosecutors And Accused Dan Terdakwa Di Dalam Perkara Pidana It Is Also About Internal Relations In Judiciary Termasuk Juga Hubungan Hubungan Di Dalam Peradilan Itu Sendiri Jadi Lebih Luas Dari Dakupan Dua Yang Secara Umum Kita Temukan Tadi Yaitu Interference Campur Tangan Eksekutif Dan Legislatif Peradilan Dan Bravery Tapi KTTI Sebetulnya Lebih Luas Dari Itu Termasuk Semua Bentuk Perbuatan Semua Bentuk Pengaruh Yang Tidak Sepantasnya Kepada Peradilan Yang Bisa Merusak Imparsialitas Dari Keadilan Itu Sendiri Dan Melibatkan Banyak Aktor Publik Maupun Para Pihak Kemudian Jaksa Kemudian Advokat Kemudian Pencari Keadilan Yang Lain Boleh Slide Berikutnya Lalu TI Mengajukan Solusinya Adalah Dengan Independence Dari Dari Peradilan Lebih Independence Para Hakimnya Kemudian Openness Keterbukaan Adequate Restoresis Sumber Daya Yang Lebih Mencukupi Dan Juga Akuntabilitas Yang Lebih Diperkuat Tentu 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 Persoalan Yang Kalau Diberik Bisa Lebih Panjang Lagi Boleh Slide Berikutnya Jadi Disini Termasuk Dalamnya Solusi Yang Diajukan Oleh Transparency Internasional Adalah Promote Political Independence And Accountability Jadi Mendorong Independency Judicial Independence Jadi Mendorong Adanya Dependency Judisial Dan Uktabilitas Kemudian Encourage Individual Integrity Memperkuat Integritas Pribadi Dari Hakim Khususnya More Effective Enforcement Of The Law Dan Yang Juga Penting Adalah Penegakan Hukum Yang Efektif Yang Lebih Diperkuat And To Safeguard Judiciary Against Political Influence Dan Melindungi Pengaruh Atau Campur Tangan Politik Terhadap Para Hakim Judicial Prosecution Judicial Prosecutional Appointment Termasuk Juga Recruitment Para Hakim Yang Sangat Penting Dan Juga Transparan Lalu Independent Of The Executive And Legislative Branch Jadi Independency Di Bidang Kekuasaan Yang Lain Juga Penting And Based On Experience Performance Kemudian Juga Harus Monitor Diperkuat Dari Publik Dari Media Dan Lain Sebagainya Nah Ini Ada Beberapa Solusi Solusi Yang Ditawarkan Untuk Mengatasi Judicial Dari Terjadinya Judicial Corruption Tadi Jadi Kalau Kita Lihat Misalnya Pengalaman Yang Melibatkan Kita Ada Dua Hakim Konstitusi Yang Terlibat Korupsi Yang Kemudian Dihukum Oleh Pengadilan Kepikor Kita Kita Tahu Bahwa Proses Seleksi Terhadap Hakim Konstitusi Itu juga Sebetulnya Ada yang Mewakili Dari Diusulkan Oleh Pemerintah Ada yang Diusulkan Oleh DPR Dan Ada yang Diusulkan Oleh Mahkamah Agung Dan Kita Lihat Bahwa Ternyata Dua Hakim MK Yang Terlibat Korupsi Itu Dua-duanya Diusulkan DPR Nah Proses Recruitment Atau Seleksi Dari Hakim Ini Juga Menjadi Masalah Yang Perlu Disorot Kita Juga Bisa Melihat Misalnya Pengalaman Pada Hakim Hakim Tipikor Yang Terkena Jaring Dan Kemudian Di Adili Dan Kemudian Dihukum Itu Ada Beberapa Dan Itu Juga Saya Kira Relevan Dengan Proses Seleksi Yang Melibatkan Mereka Jadi Karena Setiap Tahun Saya Juga Membantu Proses Seleksi Hakim Tipikor Di Mahkamah Agung Itu Juga Bisa Didapati Fakta Bahwa Proses Seleksi Yang Dulu Itu Kurang Begitu Sempurna Itu Berkorelasi Dengan Mereka Yang Akhirnya Dihakim Ad-hoc Ini Kemudian Didapati Melakukan Tindakan Korupsi Dan Dijatuhi Hukuman Jadi Kualitas Ketika Rekrutman Itu Kemudian Diperbaiki Oleh Mahkamah Agung Dan Kemudian Sekarang Sangat Ketat Bahkan Misalnya Dari Ratusan Yang Mendaftar Menjadi Hakim Ad-hoc Tipikor Pada Ujungnya Mengerucut Tinggal Misalnya 100 Dan Akhirnya Mungkin Hanya Tiga Atau Empat Saja Yang Terpilih Itu Sangat Kecil Artinya Sudah Sangat Selektif Proses Yang Dilakukan Tapi Kita Melihat Sampai Sekarang Masih Terjadi Kasus-kasus Yang Melibatkan Hakim Yang Terkena Suap Boleh Slide Berikutnya Nah Ini Juga Yang Tadi Di Salah Satu Diusulkan Untuk Menanggulangi Judicial Corruption Adalah Judicial Appointment Pemilihan Hakim Ini Juga Mesti Lebih Di Perketat Kemudian Jadi Pilihannya Adalah Kalau Misalnya Yang Kita Inginkan Adalah Hakim Yang Memiliki Capability Dan Juga Integrity Memiliki Kemampuan Judicial Mampuan Tenang Hukum Yang Bagus Kemampuan Tenang Hukum Acara Yang Bagus Dan Juga Itu Kapabilitas Dan Yang Kedua Integrity Jadi Kalau Dipilih Mana Yang Lebih Dipilih Tentu Yang Integrity Lebih Kuat Tapi Tentu Saja Idealnya Dua -Dualnya Capability Bagus Integrity Bagus Tapi Kalaupun Harus Dipilih Integrity Yang Lebih Dipilih Jadi Dalam Proses seleksi Yang Dilakukan oleh MA Sebetulnya Masukan-masukan Dari NGO Misalnya Dari ICW Dari Kalau Dari FAW Itu Ada Ini Kebetulan Mungkin Ikut Juga Di acara Ini Ada Teman Saya Mas Dulu Adalah Pendiri MAPI Jadi Masukan-masukan Dari MAPI Dari ICW Dan Dari LSM Yang Lain Mengenai Track Record Orang Calon Hakim Itu Didengarkan Oleh Panitia Seleksi Juga Masukan Dari KPK Misalnya Apakah Orang Ini Pernah Punya Catatan Sebelumnya Dan Sebagian Itu Sebelumnya Didengarkan Jadi Itu Bagian Untuk Mengurangi Kemungkinan Seorang Hakim Itu Kemudian Berperilaku Korab Jadi Dari Judicial Points Boleh Slide Berikutnya Juga Soal Tadi ya Judicial Safeguard Terhadap Terkait dengan Gaji Dan juga Tunjangan Dan sebagainya Saya kira Ini juga Perlu Diperhatikan Slide Berikutnya Lalu Juga Ditingkatkan Akutabilitasnya Dan Disiplinnya Kita kan Juga Sudah Punya Lembaga Hasil Dari Amendemen Undang-Undang Dasar Yaitu Komisi Judicial Ini juga Memiliki Tugas Dan Kondangan Terkait Dengan Melindungi Martaba Dan Kehormatan Hakim Jadi Juga Di dalam Internal Peradilan Sendiri Ada Bagian Yang Memang Kontrol Mengenai Bagaimana Seorang Hakim Menjalankan Tugas Dan Boleh slide Berikutnya Slide Berikutnya Soal Transparansi Juga Sangat Penting Untuk Dikedepankan Lalu Bentuk-bentuk Korupsi Di dalam Undang-Undang Berantasan Tidak Korupsi Itu Ada Banyak Bentuk-bentuknya Jadi Kalau Kita Sebut Judicial Corruption Tentu Tidak Ada Di Dalam Bentuk-bentuk Itu Tapi Itu Kita Bisa Baca Dari Pasal-pasal Dalam Undang-Undang TV Kor Nanti Di slide Berikutnya Saya akan Bahas Boleh Lihat Slide Berikutnya Nah Ini adalah Korupsi Korupsi Yang Sering Terjadi Misalnya Korupsi Terkait Dengan Perugian Keuangan Negara Korupsi Terkait Suap Menyuap Korupsi Terkait Ratifikasi Nah Yang Menonjol Kaitannya Dengan Judicial Korupsi Tadi Adalah Korupsi Terkait Suap Menyuap Dan Juga Gratifikasi Yang Dari Kasus Yang Melibatkan Hakim Itu Pernah Diadili Itu Melibatkan Dua Itu Lalu Ada Korupsi Yang Lain Yaitu Pengelapan Dalam Jabatan Perbuatan Pemerasan Kemudian Korupsi Terkait Perbuatan Curang Dan Lain Sebagainya Boleh Slide Berikutnya Nah Kemudian UNCAC Atau Konvensi BBB Antikorupsi Secara khusus Menyorot Kejaksaan Dan Pengadilan Pasal 11 UNCAC Mengatakan Ini Berbicara Tentang Penguatan Integritas Dari Lembaga Pengadilan Dan Kejaksaan Dan Menggarisbawahi Pentingnya Dua Komponen Peradilan Tersebut Kedua Lembaga Ini Disebut Secara Khususus Menunjukkan Peran Penting Yang Dimainkan Dalam Pemberantasan Korupsi Nah Jadi Kalau Kejaksaan Dan Pengadilan Harus Dibersihkan Dulu Juga Harus Bersih Dulu Tentu Saja Tidak Mengurangi Pentingnya Membersihkan Sektor Yang Lain Seperti Penyidikan Misalnya Karena Itu Menjadi Pintu Masuk Dari Masuknya Perkara-perkara Kepengadilan Jadi Singkatnya Adalah Mereka Yang Mau Melakukan Pembersihan Terhadap Korupsi Harus Bersih Dulu Penyidik Jaksa Hakim Itu Juga Harus Bersih Dulu Bahkan Sebetulnya Kalau kita Mau Bicara Lebih Luas Tapi Sudah Di luar Cakupan Judicial Corruption Alah Korupsi Di sektor Misalnya Lapas Itu Perlu Kajian Pembahasan Tersendiri Karena Juga Banyak Bentuk-bentuk Korupsi Di Sektor Lapas Kalau Kita Bicara Mengenai Bentuk-bentuk Korupsi Di Sektor Peradilan Pidana Mulai Dari Penyidikan Itu Modus Operandinya Banyak Misalnya Karena Diskresi Juga Ada Di Sana Apakah Orang Menjadi Tersangka Atau Tidak Bagaimana Penghentian Penyidikan Misalnya Ataukah Pengaturan Mengenai Pasal Apa Yang Digunakan Kemudian Bahkan Mengatur Saksi Mana Atau Ahli Mana Yang Bisa Digunakan Dan Sebagainya Begitu Juga Korupsi Misalnya Di Sektor Peradilan Sama Apakah Misalnya Bagaimana Orang Menginginkan Dijatui Putusan Bebas Ataukah Lepas Bahkan Mungkin Bisa Diatur Bebas Atau Lepas Misalnya Dua-duanya Tentu Ada implikasinya Teman-teman Yang Hukum Acara Pidana Disini Lebih Mengerti Kemudian Bahkan Mungkin Kalaupun Memang Sulit Untuk Dinyatakan Bebas Bisa Dikaitkan Dengan Hukum 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 Berapa Hukuman Yang Dijatuhkan Jadi Hal semacam Ini Bukan Hanya Khas Indonesia Tapi Negara-negara Yang Korupsinya Masih tinggi Tawar-menawar Di dalam Mencari Keadilan Seperti ini Masih terjadi Oleh karena Itu Karena Banyaknya Cobaan Pagodaan Semacam Ini Kira Memang Sektor Peradilan Harus Betul-betul Mampu Menunjukkan Bahwa Dirinya Bersih Kemudian Komisi Judicial Harus Betul-betul Tegas Dalam Menjalankan Tugasnya Nah Sekarang Ini kan Sedang Ada proses Pemilihan Anggota Komisi Judicial Yang Baru Ya Sudah 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 Terpilih Tinggal Dibahas Oleh Pansel Sudah Terpilih Tinggal Dibahas DPR Mudah-mudahan Mereka bisa Bekerja Lebih Baik Lagi Dari Yang Sebelum Boleh Slide Berikutnya Nah Dari Berbagai Jenis Korupsi Yang Ada Dalam Udara-unti PIKOR Kita Misalnya Yang terkait Dengan Swap Dan Gratifikasi Ini Spesifik Saya Lebih Bahas Disini Misalnya Pasal 5 Itu Swap Baik Aktif Maupun Pasif Pasal 11 Itu Swap Itu Pelaku Pasif Atau Yang Menerima Lalu Pasal 12 Huruf A Kecil B Kecil C Kecil Dan D Kecil Itu Swap Pasif Menerima Lalu Pasal 13 Itu Swap Dimana Pelakunya Aktif Lalu Di luar Swap Itu Ada Gratifikasi Di Pasal 12 B Besar Kalau Tadi 12 ABC Kecil Itu Di Undang-Undang Yang Lama Sebelumnya Yang 12B Ini Tambahan Dengan Undang-Undang 2020 2001 12B Ini B Besar Ini Tanggratifikasi Yang Dianggap Swap Atau Ilegal Gratuiti Nah Ini Saya kira Pasal-pasal Yang Relevan Dipicarakan Terkait Dengan Judicial Corruption Khususnya Ada Yang Khusus terkait Hakim Ada Di Slide Berikutnya Slide Selanjutnya Nah Ini Adalah Pasal 6 Undang-Undang Pemberataan Tindak Pidana Korupsi Ini Yang Saya Sebut Dulu Di Undang-Undang 3199 Dulu Ya Sebelum Diubah Jadi Ini Awalnya Asalnya Dari Pasal 210 KUHP Nah Di Pasal 210 KUHP Begini Ancaman Pidana Bunyinya Adalah Dianjam Dengan Pidana Penjara Paling Lama 7 Tahun Jadi Kalau Di KUHP Tidak Ancaman Pidana Minimal Jadi Maksimal 7 Tahun Siapa Barang Siapa Yang Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu Kepada Seorang Hakim Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu Kepada Hakim Dengan Maksud Untuk Mengaruhi Putusan Tentang Perkara Yang Diserahkan Kepadanya Untuk Diadili Lalu Di Ayat 2 Jika Pemberian Atau Janji Dilakukan Dengan Maksud Supaya Dalam Perkara Pidana Jatuhkan Pidanan Maka Yang Bersalah Diancam Dengan Pidanan Penjara Paling Lama 9 Tahun Itu Pemberatnya Kemudian Pasal 6 Undang-Undang 31 Pasal 6 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Itu Setiap orang Yang melakukan Tidak pidana Sebagaimana Dimaksud Pada Pasal 210 Jadi Diambil Oper Dengan Pasal Pasal 210 Tapi Ancaman Pidananya Diubah Ada Ancaman Minimal Yaitu 3 Tahun Kemudian Ancaman Maksimal Yang Tadinya 7 Tahun Menjadi 15 Tahun Jadi Dinaikkan 2 kali lipat Lebih Juga Ancaman Denda Jadi Dari Pasal 210 KUHP Lalu Diangkat Menjadi Pasal 6 Undang-Undang 31 19 Ancamannya Ditambah Ada Minimum 3 Tahun Maksimum 15 Tahun Dan Denda Cukup Tinggi Slide Berikutnya Lalu Undang-Undang 31 19 Diubah Dengan 2020 2001 Kita Lihat Slide Berikutnya Pasal 6 Undang-Undang 3 19 Yang Kemudian Diubah Dengan 2020 2001 Begini Ayat 1 Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 3 Tahun Dan Paling Lama 15 Tahun Dan Pidana Denda Paling Sedikit 150 Juta Dan Paling Banyak 750 Juta Setiap Orang Yang Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu Kepada Hakim Dengan Maksud Untuk Mengaruhi Putusan Perkara Yang Diserahkan Kepadanya Untuk Diadili Nah Ayat 2 Ini Yang Pasif Hakim Bagi Hakim Yang Menerima Pemberian Atau Janji Bagaimana Dimaksud Dalam Ayat 1 Huruf A Atau Advokat Yang Menerima Pemberian Atau Janji Tadi Diancam Dengan Pidana Yang Sama Jadi Ancam 3 Tahun Minimal Dan Paling Banyak 15 Tahun Jadi Di Undang 20 2001 Ini Rumusannya Diambil Upper Jadi Tidak Tidak Disebutkan Lagi Bahwa Pasal 210 KUHP Tidak Disebut Lagi Langsung Rumusannya Diambil Upper Di Pasal 6 Undang 31 Yang Sudah Diubah Dengan 20 2001 Boleh Silahkan Terus Ini Maaf Suara Saya Ada Renovasi Di rumah Saya Jadi Ini Ada Suara Ketok-ketok Di rumah Saya Jadi Mohon Maaf Kalau Audiens Yang Ada Terganggu Renovasi Di rumah Lalu Kita Lihat Selain Ini Unik Tadi kan Pasal 6 Pasal 12 Undang-Undang TV Kor Ini juga Mengatur Sebetulnya Substansinya Sama Di pidana Ayat 1 Pasal 12 Di pidana Dengan pidana Penjara Seumur Seumur Hidup Atau pidana Penjara Paling singkat Empat Tahun Dan Paling Lama 20 Tahun Jadi Ini Unik Karena Substansinya Sama Sebetulnya Yang C Khususnya 12 Huruf C Kecil Hakim Yang menerima Hadiah Atau Janji Para Diketahui Atau Duga Dan Seterusnya Ini Sebetulnya Sama Dengan Pasal 6 Tadi Pasal 6 Yang Ayat 2 Tadi Sama Dengan Pasal 12 Huruf C Kecil Sebenarnya Sama Substansinya Terhadap Seorang Hakim Tapi Ancam Pidana Beda Yang Di Pasal 6 Itu 3 Tahun Minimal Dan Maksimal 15 Tahun Sementara Pasal 12 Itu Bisa Seumur Hidup Atau Pidana Penjara Paling Singkat 4 Tahun Dan Paling Lama 20 Tahun Jadi Lebih Berat Yang Di Pasal 12 Ini 12 Jadi Ini Saya Kira Juga Salah Satu Kelemahan Dari Undang Kita Ada Pasal Yang Subsansinya Sama Tapi Diatur Di Dua Ada Tindak Tindak Pidana Yang Sama Tapi Diatur Di Dua Pasal Yang Berbeda Dan Dua Dua Terkait Dengan Korupsi Yang Melibat Penjara Oleh Slide Berikutnya Pasal 12 B Ini Terkait Dengan Gratif Kasi Kemudian 12 C Besar Terkait Dengan Tentu Tidak Menjadi Seorang Yang Melaporkan Tentu Tidak Bisa Dipidan Dilaporkannya Sesuai Dengan Waktu Yang Ditentukan Boleh Slide Berikutnya Saya Kira Sudah Selesai Nah Ini Saya Kira Sebagai Pengantar Dari Diskusi Ini Bagaimana Judicial Corruption Ya Itu Menjadi Sorotan Di Masyarakat Internasional Juga Dan Di Indonesia Ini Juga Menjadi Persoalan Kita Sudah Punya Makamah Sudah Punya Komisi Judicial Yang Diharapkan Bisa Menanggulangi Sebetulnya Selain Juga Makamah Agung Sendiri Oh Masih Ada Slide Sedikit Saya Kira Bisa Dibuka Sedikit Terus Slide Berikutnya Slide Berikutnya Nah Ini Ini Slide Dua Terakhir Saya Kira Jadi Peradilan Indonesia Sebelum 1999 Hakim Tunduk Ada Dua Atap Itu Makamah Agung Dan Dapat Kehakiman Tapi Setelah 1999 Itu Ada One Roof System Baik Kewenangan Menyanggut Teknis Judisial Maupun Administrasi Dibawah EMA Ini Sebenarnya Salah Satu Upaya Agar Hakim Lebih Independen Tentu Karena Hanya Tunduk Pada Makam Agung Kemudian Juga Adanya Komisi Judisial Setelah Undang Undang Dasar Amandemen Ketiga Lalu Dilahir Undang Undang 22 Tahun 2004 Yang Sudah Diubah Dengan Undang Undang 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Judisial Yang Punya Tugas Untuk Memujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Melalui Pengusulan Pengangkatan Hakim Dan Wondang Lain Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan Dan Keluruan Martabat Mungkin Itu Saja Sebagai Pengantar Dari Saya Mudah-mudahan Kita Nanti Bisa Lanjutkan Dengan Diskusi Dan Saya Yakin Prof. Erolie Daniel Nanti Bisa Memberikan Ulasan Yang Lebih Mantap Lagi Mengenai Judisial Corruption Terima kasih Moderator Saya kembalikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Prof Baiklah Kasih Tepuk tangan Lulung Buat Prof Topo Santoso SIMH FSD Terima Kasih Kemudian Untuk Kesempatan Kedua Kami Persilahkan Kepada Bapak Profesor Doktor Haji Erudanil SIMH Untuk Menyampaikan Materinya Sama Prop Lebih kurang 30 menit Kepada Bapak Dipersilahkan Dengan Hormat Baik Terima Kasih Saudara Moderator Mohon Maaf Mungkin Nanti Kalau ada Gangguan Saya Mohon Maaf Iyalah Bapak Mink Mati Bapak Mink Mati Bapak Bapak Terima kasih Saudara Moderator Bapak Dekan Yang Saya Hormati Ibu Kaprodi Program Magister Ima Hukum Bapak Ibu Setah Pengajar Fakultas Hukum UNRI Rekan Saya Profesor Toposantoso Yang Saya Hormati Bapak Ibu Peserta Webinar Yang Saya Muliakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat Siang Dan Salam Sejati Tema Seminar Yang Diangkat Oleh Panitia Adalah Sebuah Isu Yang Sampai Hari Ini Dapat Dianggap Sebagai Isu Yang Tetap Aktual Meskipun Bukan Merupakan Isu Baru Tapi Karena Belum Mendapat Respon Yang Memadai Dalam Rangka Penyelesaian Persoalan Judicial Corruption Ini Maka Dia Masih Tetap Dianggap Aktual Sampai Hari Ini Dari Tema Yang Disampaikan Oleh Panitia Saya Sedikit Melakukan Elaborasi Menjadi Ketidakberdayaan Hukum Pidana Menghadapi Judicial Corruption Judul Saya Ini Adalah Sebenarnya Merupakan Gambaran Dari Sikap Keprihatinan Keprihatinan Kita Terhadap Hukum Pidana Yang Dalam Penilaian Dan Pengamatan Saya Cenderung Tidak Memiliki Kekuatan Yang Maksimal Pada Ketika Berhadapan Dengan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Peradilan Bapak Bapak Yang Saya Hormati Tadi Menyambung Apa Yang Disampaikan Oleh Rekan Saya Protoko Bahwa Wajah Indonesia Sebagai Sebuah Negara Dengan Tingkat Korupsi Yang Sangat Buruk Itu Setiap Tahun Dipotret Oleh Berbagai Lembaga Survei Salah Satu Diantaranya Yang Secara Intense Setiap Tahun Menyampaikan Hasil Kajian Dan Surveinya Itu Adalah Transparency Internasional Terakhir Pada Tahun 2019 Seperti Disampaikan Juga Tadi Oleh Prof Topo Bahwa Indeks Persepsi Korupsi Kita Itu Belum Pernah Menyentuh Angka 50 Kita Masih Berada Di Kisaran Angka 40 Dan Berada Pada Peringkat 85 Dari 185 Negara Yang Disurvei Kalau Seandainya Angka Kita Belum Berada CPI Belum Berada Di Angka 50 Maka Itu Artinya Indonesia Masih Tergolong Sebagai Negara Dengan Tingkat Korupsi Yang Buruk Mudah-mudahan Tentunya Kita Berharap Pada Satu Ketika Nanti Indonesia Berada Di Angka CPI Di Atas 50 Nah Pertanyaan Yang Barangkali Mencuat Adalah Kenapa Ini Bisa Terjadi Atau Kenapa Korupsi Masih Merajalela Di Negara Hukum Yang Tengah Melaksanakan Reformasi Dengan Jargon Tegakkan Supremasi Hukum Ini Slide Berikutnya Slide Berikut Tolong Ada Seorang Penulis Bernama Engargo Buscalia Dan Maria Dokulias Menulis Dalam Tulisannya An Analysis Of The Cause Of Corruption In Judiciary Dia Mengatakan Bahwa Perang Melawan Korupsi Adalah Tugas Utama Yang Harus Diselesaikan Di Masa Reformasi Adalah Mustahil Untuk Mereformasi Suatu Negara Jikalau Korupsi Masih Merajalela Nah Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terjadi Hari Ini Kita Bisa Mengatakan Bahwa Reformasi Yang Kita Sudah Laksanakan Sejak Beberapa Tahun Yang Lalu Itu Belum Berhasil Paling Tidak Dalam Soal Pemberantasan Korupsi Bahkan Ada Yang Menilai Perkembangan Dan Pertumbuhan Korupsi Yang Terjadi Di Era Reformasi Ini Bahkan Jauh Lebih Buruk Bila Dibandingkan Di Era Atau Di Zaman Sebelum Reformasi Dulu Ada Sebuah Pendapat Meskipun Agak Sedikit Berkelakar Mengatakan Pada Masa Lalu Di Zaman Sebelum Reformasi Orang Melakukan Korupsi Itu Di Bawah Meja Kemudian Di Awal Reformasi Orang Melakukan Korupsi Di Atas Meja Tapi Hari Ini Di Dalam Perjalanan Era Reformasi Itu Orang Melakukan Korupsi Justru Dengan Meja-mejanya Sekalian Dibawa Jadi Tidak Lagi Sembunyi Sembunyi Mereka Sudah Secara Terang-terangan Melakukan Korupsi Dari Sekian Banyak Faktor Penyebab Salah Satu Di Antaranya Dan Yang Paling Menentukan Adalah Maraknya Judicial Corruption Yang Dalam Bahasa Sehari-hari Dikenal Pula Dengan Istilah Mafia Peradilan Mafia Peradilan Jadi Bahkan Ada Yang Menyebut Kalau Korupsi Itu Kita Katakan Sebagai Extraordinary Crime Maka Judicial Corruption Adalah Extraordinary Corruption Jadi Korupsi Yang Paling Berbahaya Itu Adalah Judicial Corruption Berikutnya Slide Berikut Saudara Sekalian Kalau Kita Bicara Tentang Pendekatan Hukum Dalam Penanggulangan Persoalan Korupsi Di Indonesia Kita Memiliki Dua Pendekatan Yang Dapat Didayah Gunakan Secara Integral Dan Secara Simultan Yang Pertama Adalah Pendekatan Preventive Administrative Yakni Dengan Mendayah Gunakan Ketentuan Ketentuan Hukum Administrasi Negara Yang Berada Pada Tahapan Pertama Sebelum Masuk Kedalam Tahapan Kedua Dengan Pendekatan Repressive Judiciary Nah Dengan Pendekatan Yang Kedua Ini Kita Akan Mendayah Gunakan Ketentuan Ketentuan Hukum Bidana Tapi Intinya Kedua Pendekatan Ini Haruslah Dilakukan Secara Integral Dan Secara Simultan Dalam Konteks Pendekatan Yang Kedua Kita Sudah Memiliki Perangkat Aturan Hukum Pidana Yang Sangat Memadai Untuk Didaya Gunakan Jadi Kalau Boleh Dibandingkan Aturan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Ada Di Indonesia Itu Dengan Negara Negara Lain Maka Kita Boleh Berbangga Sebenarnya Justru Ketentuan Hukum Pidana Kita Jauh Lebih Memadai Bila Dibandingkan Dengan Ketentuan Hukum Pidana Yang Ada Di Negara Lain Di Sekitar Kita Saja Demikian Pula Dari Dari Sisi Lembaga Penegak Hukum Kita Memiliki Banyak Lembaga Penegak Hukum Yang Bisa Didayah Gunakan Untuk Memerantas Korupsi Nah Kalau Dilihat Secara Normatif Dengan Pendekatan Legal Positivistik Tentunya Dari Sisi Itu Tentu Kita Tidak Percaya Kalau Korupsi Itu Masih Tumbuh Dan Berkembang Dalam Masyarakat Jadi Artinya Kalau Kita Masih Lihat Dari Sisi Peruna Undangan Dari Sisi Bagusnya Peraturan Peruna Undangan Yang Ada Dari Sisi Banyaknya Lembaga Penegak Hukum Yang Ada Untuk Memerantas Korupsi Maka Rasanya Kita Tidak Percaya Bahwa Korupsi Itu Akan Semakin Tumbuh Dan Berkembang Seperti Yang Kita Hadapi Hari Ini Ternyata Bapak Ibu Sekalian Undang-Undang Yang Memadai Saja Tidak Cukup Untuk Memerantas Korupsi Berikutnya Berikutnya Saya Teringat Dengan Petuah Dari Seorang Guru Besar Hukum Pidana Belanda Bernama Taverne Dia Kira-kira Mengatakan Begini Beri Saya Hakim Hakim Yang Baik Beri Saya Jaksa Yang Baik Beri Saya Polisi Yang Baik Dan Dengan Undang-Undang Yang Tidak Baik Sekalipun Akan Saya Ciptakan Hasil Penegakan Hukum Yang Baik Jadi Artinya Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Profesor Taverne Ini Ternyata Undang-Undang Yang Baik Tidak Cukup Bahkan Yang Paling Penting Kata Kunci Untuk Memerantas Korupsi Itu Justru Adalah Penegak Hukum Yang Baik Apa Yang Dikemukakan Oleh Profesor Taverne Ini Sejalan Dengan Pandangan Laurent Friedman Yang Banyak Dikutip Di Berbagai Tulisan Dan Di Berbagai Disertasi Yang Ditulis Oleh Para Mahasiswa Bahwa Aspek Budaya Hukum Termasuk Budaya Dalam Budaya Penegak Hukum Sendiri Adalah Unsur Yang Paling Menentukan Kehidupan Sebuah Sistem Hukum Jadi Hidup Matinya Sebuah Sistem Hukum Terutama Sekali Dalam Soal Pemberantasan Korupsi Adalah Aspek Budaya Hukum Persoalan Penegakan Hukum Kita Hari Ini Termasuk Dalam Soal Tindak Pidana Korupsi Adalah Aspek Budaya Hukum Terutama Sekali Dari Penegak Hukum Yang Tidak Memadai Jadi Pekerjaan Besar Kita Kedepan Adalah Bagaimana Kita Meningkatkan Apa Namanya Perhatian Kita Terhadap Aspek Budaya Hukum Ini Sehingga Aparat Penegak Hukum Kita Tidak Mau Dikorup Mempunyai Integritas Yang Baik Dan Seterusnya Seperti Tadi Sudah Disingung Oleh Protoko Berikutnya Tadi Sudah Disebut Oleh Protoko Teori Dari Robert Klitgard Yang Disebut Dengan Teori CDME Bahwa Korupsi Terjadi Karena Adanya Faktor Kekuasaan Atau Keunangan Dan Monopoli Yang Tidak Dibarengi Dengan Akuntabilitas Jadi Korupsi Di Sektor Peradilan Ini Tumbuh Dan Berkembang Disebabkan Karena Tingkat Akuntabilitas Yang Rendah Dari Aparat Penegak Hukum Kita Nah Ini Erat Juga Kaitannya Dengan Teori Lain Dari Bolok Bolok Ne Teori Gone Dia Menyebutkan Faktor Penyebab Korupsi Itu Adalah Keserakahan Kesempatan Kebutuhan Dan Pengungkapan Saya Ingin Memberikan Catatan Terhadap Faktor Yang Keempat Itu Faktor Pengungkapan Semakin Banyak Kasus Korupsi Di Sektor Peradilan Yang Tidak Diekspos Sedemikian Rupa Maka 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 Akan Semakin Tidak Takut Orang Untuk Melakukan Korupsi Bahkan Hari Ini Ada Ungkapan Yang Menyebutkan Para Perlaku Korupsi Itu Bahkan Sudah Pasang Badan Dia Korupsi Sejumlah Uang Tertentu Dia Akan Sisihkan Sebahagian Untuk Diberikan Kepada Penegak Hukum Kalau Seandainya Pada Satu Ketika Dia Ditahat Mereka Tidak Akan Meminta Bebas Mereka Tetap Menganggap Mereka Bersalah Tapi Paling Tidak Dengan Uang Yang Disisihkan Itu Mereka Meminta Kepada Aparat Penegak Hukum Agar Mereka Diberikan Hukuman Yang Seringat nya Dan Bahkan Kalau Boleh Kalau Misalnya Ada Pasal 2 Ayat 1 Ada Pasal 3 Kalau Boleh Dia Dijatui Pasal 3 Dan Ditransaksikan Itu Antara Pasal 2 Ayat 1 Dan Pasal 3 Undang Pemberantasan Korupsi Berikutnya Bapak Ibu Sekalian 1 1 2 4 4 5 6 6 Oke, para peserta, mohon sebentar ya. Maaf, maaf, barusan ada gangguan jaringan. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang korupsi, khususnya judicial corruption, orang pasti akan teringat dengan apa yang hampir dua abad yang lalu dikemukakan oleh Lord Acton, sebuah ungkapan bijak yang menyebutkan power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Apa yang dikemukakan oleh Lord Acton ini sangat relevan dengan kondisi kekinian, khususnya di Indonesia. Apalagi bila dikaitkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh instansi penegak hukum dalam ranah Yudisya yang sangat strategis dan sangat menentukan nasib orang. Penyidik akan menentukan apakah orang akan menjadi tersangka atau tidak, jaksa akan menentukan apakah orang menjadi terdakwa atau tidak, hakim akan menentukan apakah orang akan menjadi terpidana atau tidak. Jadi karena mereka memiliki peran yang sangat strategis untuk menentukan nasib orang, maka kekuasaan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum ini adalah kekuasaan-kekuasaan yang rentan untuk dimasuki atau untuk disuap sebagai bahagian dari judicial corruption. Berikutnya. Bapak-Ibu sekalian, dunia peradilan merupakan salah satu profesi yang memiliki banyak kesempatan dan peluang untuk melakukan korupsi. Seperti saya jelaskan sebelumnya, korupsi peradilan sesungguhnya merupakan penyakit yang menghinggapi hampir semua peradilan negara-negara di dunia. Tapi persoalannya di Indonesia sudah terjadi sedemikian rupa, sudah berlangsung secara masif dan sistematis, maka ini perlu menjadi perhatian dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi itu sendiri. Secara kriminologis ada banyak faktor yang dapat diidentifikasi. Salah satu diantaranya adalah terjadinya sifat hubungan antara aparat penegak hukum dengan yang berperkara dari yang seharusnya bersifat profesional menjadi bersifat transaksional. Jadi rendahnya akuntabilitas dan integritas aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi atau dalam proses peradilan kita, ini dimanfaatkan oleh para pencari keadilan dalam tanah petik untuk bertransaksi. Nah pada ketika integritas rendah, tingkat akuntabilitas rendah, maka pada ketika itulah perilaku korup itu memasuki wilayah peradilan. Berikutnya. Hari ini kita dikejutkan lagi oleh adanya sebuah peristiwa yang barangkali sangat viral ini di media sosial, yakni kasus Jaksa Pinangki. Terungkapnya kasus Jaksa Pinangki ini semakin mengukuhkan argumentasi untuk menyebut bahwa judicial corruption adalah fenomena aktual dalam praktek hukum. Tapi bagi mereka yang mengikuti dan mengamati seluk-beluk dunia peradilan itu, kasus ini bukanlah sesuatu hal yang mengejutkan. Biasa-biasa saja. Bahkan ada yang menilai Jaksa Pinangki ini hanya sedang apes atau sedang ketiban sial. Itu artinya apa? Artinya apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki ini, banyak juga dilakukan oleh Jaksa-Jaksa, oleh polisi-polisi, oleh hakim-hakim nakal lainnya. Tapi mereka sangat beruntung karena mereka tidak, kasusnya tidak terungkap ke permukaan. Beberapa waktu yang lalu, kita dikejutkan oleh kasus Gayus Tambunan, yang dengan hasil korupsinya, dia bisa mempengaruhi aparat penegak hukum untuk bisa plesir sampai ke Bali, ke Hongkong, dan sebagainya. Kemudian kita juga dikejutkan oleh kasus Ketua Pengadilan Tata Usaha Medan, Tata Usaha Negara Medan, PT UN Medan, yang melibatkan pengacara kondang OCK Ligis. Kemudian dikejutkan lagi oleh kasus Hakim Konstitusi Akhil Mukhtar dan Patrialis Akbar. Ini menandakan bahwa judicial corruption itu memang sedang tumbuh dan berkembang di dalam jagad penegakan hukum di Indonesia. Berikutnya. Bapak-Ibu sekalian, untuk menggambarkan judicial corruption ini, saya teringat sebuah teori atau sebuah model dari Roger Hood dan Richard Spock, yakni model gunung es atau iceberg model, yang saya kira sangat relevan untuk menggambarkan judicial corruption yang terjadi di Indonesia. angka judicial corruption yang terungkap atau recorded corruption, itu tidak obahnya seperti puncak gunung es di lautan yang sangat dalam, yang kelihatan di permukaannya kecil sekali. Artinya, recorded corruption itu tidaklah menggambarkan angka korupsi yang sesungguhnya yang terjadi dalam masyarakat. Dark number of judicial corruption jauh lebih besar dari yang terungkap ke permukaan. Jadi, yang ingin saya katakan dengan model iceberg ini adalah bahwa judicial corruption yang terjadi sesungguhnya jauh lebih besar daripada hanya yang sekedar bisa dilihat di permukaan. Ini yang saya sebut, yang dilihat di permukaan ini hanya yang ketiban sial saja. Berikutnya. Bapak-Ibu sekalian, maraknya judicial corruption adalah implikasi dari ketidakberdayaan hukum pidana dalam memasuki wilayah atau sektor peradilan itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita ingat apa yang pernah dikemukakan oleh Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, Venezuela tentang The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, dia mengumumkakan bahwa corruption itu dapat dikatakan sebagai bahagian dari offense beyond the reach of the law. Artinya, korupsi itu adalah bahagian dari tindak pidana yang sulit dijangkau oleh hukum, termasuk oleh hukum pidana. Ada dua alasan utama yang dikemukakan oleh Kongres PBB ini. Yang pertama adalah kedudukan ekonomi dan politik dari para pelaku yang sangat tinggi atau the high economic and political status yang tinggi dari mereka. Ini sangat sulit mereka untuk disentuh oleh hukum. Artinya, dengan kemampuan ekonomi dan kemampuan politik yang mereka miliki, mereka bisa mempengaruhi sistem peradilan pidana itu untuk tidak masuk ke dalam perilaku yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, keadaan-keadaan di sekitar perbuatan yang mereka lakukan sedemikian rupa, sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut. Ini istilah atau dalam bahasa sehari-hari. Kalau orang Padang menyebut ini bahasa lapau, bahasa omongan sehari-hari. Adalah sesuatu hal yang tidak mungkin seorang polisi akan memproses polisi yang koru. adalah sulit bagi seorang jaksa untuk memproses jaksa yang koru. Demikian pula hakim. Sulit bagi hakim untuk menghukum hakim yang koru. Karena istilahnya adalah jeruk makan jeruk. Jeruk tidak mungkin memakan jeruk. Kira-kira begitu. Tapi mudah-mudahan apa yang dianggap sebagai omongan sehari-hari ini adalah sesuatu yang tidak benar. Berikutnya, saya pernah membaca sebuah buku dari rekan saya, Profesor Denny Indrayana. Dia mengatakan bahwa aparat penegak hukum yang seharusnya melakukan pemberantasan korupsi, namun koruptif, sudah nyaris menjangkiti semua institusi penegak hukum di Indonesia. Mulai dari tingkat polres sampai ke tingkat Mabes Polni, mulai dari Kejaksaan Negeri sampai ke tingkat Kejaksaan Agung, mulai dari Pengadilan Negeri sampai ke tingkat Makam Agung, ini sudah dijangkiti oleh virus yang disebut dengan korupsi itu. Nah, oleh karena itu, adalah benar apa yang pernah dikatakan oleh Profesor Andiamzah, kita tidak akan mungkin bisa membersihkan ruangan yang kotor dengan sapu yang kotor. Jadi, mana bisa, mana mungkin kita memberantas korupsi dengan aparat penegak hukum yang bergelimang dalam tanda petik dengan perilaku korup itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, harapan sebenarnya kita tumpangkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga KPK kita dalam Undang-Undang KPK itu diberi keunangan untuk memberantas korupsi yang melibatkan penegak hukum. Lihat Pasal 11 Undang-Undang KPK. Namun demikian, kita agak kecewa juga. Ternyata KPK yang kita harapkan untuk memberantas atau mengeliminasi tingkat keseriusan judicial corruption itu justru menjadi tumpul pada ketika berhadapan dengan institusi penegak hukum. Mungkin kita masih segar dalam ingatan kita kasus Cicak Buaya Cicak Buaya beberapa tahun yang lalu ini adalah sebuah peristiwa yang barangkali dalam tanda petik ini membuat siutnya nyali KPK pada ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Saya tidak tahu lah. Mudah-mudahan KPK hari ini dan KPK ke depan bisa membantu kita untuk keluar dari judicial corruption ini. Berikutnya. Bapak-Ibu sekalian ini slide terakhir selama hukum pidana tidak berdaya menghadapi judicial corruption maka selama itu pula tidak mungkin kita bisa berharap tingkat keseriusan korupsi di negeri ini mampu ditekan sampai pada batas-batas yang bisa ditoleransi oleh masyarakat. Kita tidak mungkin bisa menghapus korupsi itu sama sekali tapi yang kita harapkan adalah bagaimana korupsi itu bisa ditekan sampai pada batas-batas yang bisa ditoleransi oleh masyarakat. Di samping konsistensi dalam penindakan kita memang memerlukan upaya preventif untuk melawan judicial corruption itu. Oleh karena itu seperti tadi yang disinggung oleh protoko yang saya amini dan saya setuju semuanya peningkatan kontrol internal dan eksternal terhadap institusi penegak hukum merupakan kebutuhan mendesat bagi peningkatan kredibilitas dan integritas penegak hukum kita. Bukankah di tingkat kepolisian kita punya komisi kepolisian di tingkat kejaksaan kita memiliki komisi kejaksaan di tingkat peradilan kita memiliki komisi judicial ditambah lagi dengan lembaga-lembaga kontrol internal yang ada di masing-masing institusi penegak hukum. Nah ini saja tentu tidak kuat perlu ditopang oleh adanya kontrol eksternal yang dilakukan oleh berbagai civil society seperti ICW dan kalangan kampus dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan kalau kita ingin membebaskan negeri ini dari perilaku korup maka langkah pertama yang harus kita bersihkan terlebih dahulu adalah perilaku atau korupsi di lapangan penegakan hukum itu sendiri yang kita kenal dengan sebutan judicial corruption. Demikian banyak maaf wabilai taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik temutangan sekali lagi untuk kedua narasumber kita pada hari ini yang telah memaparkan materinya Terima kasih Bro Bapak Ibu yang kami hormati sekarang saatnya kita masuk ke sesi kedua sesi tanya-jawab bersama kedua narasumber kita pertama Bapak Profesor Topo Santoso SAMH PSD yang kedua Bapak Profesor Dr. Haji Eluid Daniel SAMH pertanyaan sudah kita terima lebih kurang ini ada enam orang yang sudah masuk pertama pertanyaan ini disampaikan kepada narasumber pertama kepada Prof Topo Santoso dari Hermon Yari pertanyaannya Prof yang pertama sejauh mana penegakan dan pengawasan tindak pidana korupsi pada institusi peradilan di Indonesia saat ini itu pertanyaan yang pertama dari Hermon Yari kemudian pertanyaan yang kedua dari Erna Ariyani untuk Prof juga bolehkah seorang pegawai negeri sipil menjadi penyedia barang dan jasa program pemerintah lalu pertanyaan yang ketiga dari Muhammad Rapi Aditya pertanyaan saya tujukan kepada Prof Topo Santoso berkaitan dengan Undang-Undang KPK Pasal 1 Ayat 3 Pasal 3 Undang-Undang KPK bahwa lembaga negara rumpun kekuasaan eksekutif lalu kemudian bagaimana jika Presiden selaku lembaga eksekutif malah memberikan grasi kepada pelaku korupsi dalam keadaan KPK yang sudah lemah apakah KPK masih menjalankan aksi aksinya dan bentuk sikap yang harus dilakukan oleh KPK lalu kemudian dari kejari 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 Cimahi Pertanyaannya Prop Apakah judicial corruption hanya sebatas stakeholder dalam sistem peradilan pidana ataukah subsistem peradilan pidana seperti dokter yang disuap untuk membuat kajian kedokteran dalam asesmen dan disebut menjadi judicial corruption kemudian bahwa korupsi sering terjadi karena adanya celah hukum dalam perundang-undangan apakah judicial corruption termasuk juga dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan yang korelasi dengan penerapan peradilan di Indonesia bagaimana cara mengurai potensi korupsi judicial selain menerapkan integritas dan angkutabilitas dalam sistem penegakkan hukum kita memberikan celah hukum dalam sistem peradilan pidana ada empat orang prop untuk sementara sesi yang pertama ini kami persilakan kepada narasumber pertama prof topo santoso makasih yang pertanyaan pertama jadi sebetulnya seperti dikatakan oleh prof eli tadi kalau kita melihatnya dari law in the books peraturan undang-undangannya itu sudah banyak peraturan undang-undangan yang mengatur mengenangi persoalan korupsi termasuk di dalamnya korupsi yang melibatkan hakim seperti tadi saya sudah jelaskan pada undang-undang tipikor ada yang secara spesifik terhadap hakim itu pasal 6 dan juga pasal 12 huruf C kecil terkait dengan hakim malah hukumnya sangat berat menurut hemat saya kalau 12 C kecil itu bisa hukuman seumur hidup atau hukuman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun itu sangat menurut saya sangat berat atau di pasal 6 yaitu ancaman pidana minimal 3 tahun maksimal 15 tahun itu juga sangat berat menurut hemat saya nah dibandingkan negara-negara Eropa mungkin sangat lebih berat Indonesia tapi kenapa di negara-negara Eropa kasus-kasus melibatkan hakim ini jangan terjadi tentu saja ini tinjuannya bukan hanya soal yuridis tapi juga ada berbagai variable lain yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Prof. Elwi Daniel dan juga teman-teman bisa lakukan kajian tersendiri jadi bukan hanya soal yuridisnya atau dogmatik hukumnya kemudian dari sisi lembaga pengawasannya juga sudah banyak MA itu punya pengawasan internal sendiri ada pimpinan MA yang bertugas melakukan pengawasan sendiri kemudian juga ada sanksi internal yang juga berat belum lagi ada komis judicial yang kalau kita lihat di undang-undang perubahan undang-undang komis judicial itu sangat serius menurut saya karena KY bisa mengundang bisa meminta lembaga-lembaga lain untuk melakukan berbagai tindakan yang ujungnya adalah bisa mendeteksi kalau seorang hakim menerima swab dan sebagainya jadi sebetulnya kalau dari sisi kerangka hukum sudah cukup banyak nah bagaimana pendegakannya saya kira sudah cukup banyak dijalankan ya hakim yang didapati melakukan pelanggaran etik itu juga KY juga banyak melakukan tindakan dan menjatuhkan sanksi baik peringatan maupun kemudian merekomendasikan untuk pemberhentian dan yang diberhentikan juga sudah ada jadi sebetulnya dari sisi penegakan itu sudah cukup jalan dari sisi preventionnya itu juga tadi saya sudah jelaskan karena sesungguhnya syukur-syukur nanti seperti di puner tadi kesana aja barangkali biayanya berapa tinggal nawarkan karena mintanya akan tinggi kita oke jadi dari sisi dari sisi prevention juga sudah banyak dilakukan dan sebagainya jadi pertanyaan satu itu ya lalu pertanyaan yang kedua saya kira mungkin kurang relevan dengan tema yang diangkat dalam seminar ini jadi saya tidak jawab pertanyaan ketiga tadi pertanyaan ketiga pasti saya tidak lupa boleh dibantu moderator dari pertanyaan ketiga pertanyaan ketiga dari Muhammad Rafi Aditya bahwa KPK masuk dalam lembaga negara artinya dalam rumpun kekuasaan eksekutif nah bagaimana KPK pada saat ini pada intinya seperti itu oke saya tahu saya ingat ya jadi mengenai hak presiden yang memberikan grasi tadi ya lalu kaitannya dengan KPK menurut saya grasi itu kan memang hak yang dimiliki oleh presiden sebagai kepala negara itu sebetulnya satu pemberian ampunan grasi itu jadi orangnya sudah dinyatakan bersalah dan diampunan dari presiden dan itu menurut saya sah saja karena boleh jadi misalnya karena kondisi orangnya yang terpidana itu mungkin sudah sangat tua atau mungkin kondisi yang lain sakit-sakitan dan sebagainya bisa saja ya presiden sebagai kepala negara memberikan ampunan itu dan saya kira tidak ada yang bisa dilakukan oleh KPK kalau presiden sebagai kepala negara memberikan grasi ya saya kira KPK sudah melakukan tugasnya sudah melakukan penyidikan dan penuntutan saya kira sudah cukup ya lalu ada pertanyaan yang lain terkait dengan bagaimana kalau bribery atau korupsi itu melibatkan sektor lain tapi terkait dengan peradilan misalnya dokter yang menjadi ahli dan sebagainya menurut saya yang dalam kategori yang tadi saya sudah bahas judicial corruption ini khususnya kita batasi kategori yang melibatkan bribery atau gratifikasi yang melibatkan hakim saja yang lain-lain juga bisa dipidana bisa dipidana dan ada landasan hukumnya tapi dalam konteks pembahasan kita 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 tidak masukkan dia dalam kategori judicial corruption demikian saya kira jawaban-jawaban saya terima kasih oke prop ada satu lagi prop yang dari Iswara ke jari Cimahi prop ya ya tadi SPP Sistem Peradilan Pidana prop ya tadi saya sudah jelaskan jadi memang korupsi yang melibatkan lembaga-lembaga yang lain misalnya entah itu jaksakan entah itu advokat entah itu kepolisian dan sebagainya itu korupsi juga tapi dalam kategori yang kita bahas ini tidak termasuk dalam judicial corruption ya korupsi juga tapi tidak kita masukkan dalam kategori judicial corruption demikian Pak moderator terima kasih oke prop terima kasih prop ada beberapa lagi pertanyaan nih pertama dari Sukat Mini Sukat Mini Sukat Mini mahasiswa Pasca Sardiana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Pundri pertanyaan saya setuju untuk memberantas korupsi maka harus terlebih dahulu membersihkan institusi kejaksaan dan pengadilan namun kita harus ketahui bahwa korupsi itu terjadi karena adanya celah celah hukum dalam undang-undang maupun peraturan turunannya yang dimampankan oleh oknum penegak hukum nah bagaimana pandangan prop dari mulai dari institusi dan juga aturan-aturan turunan ini yang memberikan celah dalam melakukan tindak pidana korupsi prop itu yang pertama betul langsung aja satu per satu jadi memang korupsi itu juga bisa mendapatkan peluang ketika aturan-aturannya memang ada loopholes ada ada lubang ada gap ada loopholes yang bisa dimanfaatkan oleh penegak hukum termasuk juga hakim atau mungkin pihak-pihak lain yang bisa menggunakan loopholes tadi atau gap tadi yang ada dalam peraturan undang-undangan oleh karena itu memang membuat peraturan undang-undangan itu harus sebaik mungkin sejelas mungkin untuk tidak hanya membuat normanya tapi juga bagaimana agar peraturan itu mempersempit ya kalau bisa meniadakan kemungkinan bisa disalahgunakan jadi bagaimana mempersempit jadi artinya kalau kita melakukan pencegahan terjadinya korupsi harus mulai dengan regulasi yang harus sangat ketat sangat jelas dan mengurangi loopholes tadi tapi di negara-negara yang secara apa secara kredibilitas dari para aparat penegak hukumnya sangat tinggi walau ada loopholes itu ya tidak digunakan karena mereka lebih menjunjung tinggi adanya penghormatan terhadap apa terhadap etika terhadap moralitas dan sebagainya jadi memang loopholes ini salah satu bisa menjadi peluang tapi ya memang kita tahu bahwa tidak mungkin membuat satu peraturan benar-benar yang sempurna sehingga sangat bisa jadi ada peraturan yang memang ada lobangnya jadi kita bagaimana melakukan pengawasan terhadap itu lebih ketat lagi dan juga jika itu terjadi penyimpangan atau korupsinya prosesnya dan menegakkannya agar keadilan bisa dicapai itu bisa juga mencegah terjadinya korupsi di belakangan hari demikian terima kasih oke prop terima kasih ini ada lagi satu prop ini ditujukan juga kepada prop dari pertanyaan dari KPD ini KPD kita masuk disini pertanyaannya apakah pemberantasan judicial corruption bila kita berperdoman kepada sistem hukum apakah struktur hukum kemudian substansi hukum dan budaya hukum mohon penjelasan prop ini dari KPD sebetulnya tadi di paparannya Prof Lwi sudah dibahas mengenai pendapatnya Friedman ada legal substance legal structure legal culture dan sebagainya tapi maksud saya begini sebetulnya itu kan berlaku terhadap berbagai hal bukan hanya soal korup berbagai hal dan saya kira pendapatnya Friedman bukan menjadi obat pamungkas terhadap seluruh masalah maksud saya tidak bisa diobati semua dengan teorinya Friedman saya lihat di Amerika sendiri jarang dikutip pendapatnya Friedman di dalam tesis disertasi dan sebagainya di Indonesia mungkin paling banyak pendapatnya Friedman dijadikan rujukan di tesis disertasi dan sebagainya intinya adalah bahwa bukan hanya persoalannya bukan hanya substansi hukum tapi juga trukur hukumnya diperkuat tadi sebenarnya sudah ada bagian-bagian itu yang saya sampaikan misalnya proses seleksinya proses kenaikan pangka pekatnya misalnya atau misalnya peralihan jabatannya peralihan posisinya itu terkait dengan legal structure bagaimana tugas keundangannya diberikan dan sebagainya lalu yang lebih penting kata Friedman di dalam bukunya adalah legal culture jadi legal culture ini menghidupkan struktur hukum dan substansi hukum nah jadi problem kita di Indonesia justru yang paling berat adalah legal culture ini nah ini tidak bisa diobati setahun dua tahun sepuluh tahun tidak bisa ini memang panjang ini untuk melakukan perbaikan terhadap budaya hukum kita yang memang ya sudah bermasalah sejak dari sejak dari awalnya jadi misalnya bagaimana sosialisasi tentang kejujuran di dalam keluarga itu saja sudah bermasalah juga bagaimana bidang-bidang non-hukum ya sosial keluarga dan sebagainya itu harusnya juga diperkuat jadi artinya gini naiknya korupsi atau kejahatan lain bukan hanya soal penegak hukum soal struktur hukum tapi juga soal bidang-bidang kehidupan sosial yang lain termasuk juga mungkin masalah ekonomi juga ada kaitannya politik ada kaitannya jadi agak panjang nih kalau bicara soal legal culture ini demikian terima kasih kemudian ada yang angkat tangan deh mas ini ada yang beberapa sudah menulis prop jadi kita dahulukan dulu yang disini nanti kalau ada yang pertanyaan nanti kita berikan kesempatan lalu kemudian ini ditujukan kepada prop dokter Erwin Daniel pertanyaan dari Apri Yendra prop Apri Yendra bagaimanakah pemberantasan korupsi dari pejabat yang berperilaku korup dalam sistem politik saat ini itu yang pertama prop yang kedua dari Samsul Sitinja dari Kuantan Singingi pertanyaan kepada kedua narasumber bagaimanakah sebagaimana kita ketahui bersama bahwa semua lembaga penegak hukum sudah memiliki pengawasan baik internal maupun eksternal seperti kejaksaan ada komisi kejaksaan poli ada komisi ekopolisian dan mahkamah agung ada juga komisi judicial pertanyaan saya pengawasan eksternal instansi pendagak hukum khususnya melibatkan elemen akademisi mohon penjelasan pop dan bagaimana untuk meningkatkan integritas tersebut itu prop prop Daniel kami persilahkan prop dengan hormat baik terima kasih saudara moderator saya akan mencoba menjawab yang pertama tadi dari saudara Apri Yenraya bagaimana pemberantasan korupsi bisa dilakukan oleh pejabat yang ikut dalam pemberantasan itu justru melakukan korupsi nah inilah tadi yang saya sebut dengan istilah atau mengutip pendapat dari Profesor Andi Hamzah bahwa kita tidak mungkin bisa membersihkan ruangan yang kotor dengan sapu yang kotor dengan sapu yang kotor nah betapa kita mencederai rasa keadilan masyarakat Bapak Ibu sekalian pada ketika kita menyaksikan pemberantasan korupsi dilakukan oleh pejabat-pejabat pendagak hukum yang korup ada transaksi di situ seperti tadi yang saya sebutkan saya sering bercerita juga dengan para pengacara dengan para hakim dengan para jaksa banyak yang mengungkapkan atau banyak yang menceritakan adanya hubungan transaksional dalam pemberantasan korupsi itu seperti yang saya sebutkan tadi misalnya seorang hakim tidak akan berani untuk membebaskan terdakwa tindak pirana korupsi tidak akan berani untuk membebaskan karena mereka pada umumnya mereka ingin jadi hakim tinggi ingin jadi hakim agung dan kalau seandainya dalam track recordnya tercantum bahwa mereka pernah membebaskan terdakwa korupsi maka ini peluangnya untuk menjadi hakim tinggi atau menjadi hakim agung itu menjadi agak semakin berkurang jadi oleh karena itu yang bisa mereka lakukan yang bisa mereka transaksikan itu adalah pasal-pasal yang digunakan sekarang kita lihat misalnya antara pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undang-undang tipikor itu pasal 2 itu kan berkaitan dengan korupsi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuang negara sedangkan pasal 3 adalah penyalahgunaan kewenangan penyalahgunaan kewenangan itu pada hakikatnya adalah juga melawan hukum jadi kalau menurut istilah saya pasal 2 pasal 3 itu adalah lag spesialis dari pasal 2 ayat 1 karena pasal 2 itu ancaman minimum khususnya dalam 4 tahun sementara pasal 3 ancaman minimum khususnya 1 tahun ini cenderung dalam tanda petik ditransaksikan Anda mau dituntut pakai pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 semua orang maunya dituntut pakai pasal 3 karena ancaman minimumnya 1 tahun nah kemudian soal berat ringannya hukuman juga bisa ditransaksikan bisa ditransaksikan nah sekarang kan ada saya tidak tahu dari mana istilahnya itu kalau seandainya jaksa penuntut umum menuntut 3 tahun maka hakim itu biasanya akan menjatuhkan hukuman 2 per 3 dari 3 tahun kalau kurang dari 2 per 3 maka jaksanya akan banding jaksanya akan banding nah ini pun juga diakali oleh mereka-mereka yang mencoba untuk mempengaruhi aparat penegak hukum kita khususnya hakim di tengah adanya apa namanya krisis integritas yang dialami oleh aparat atau sektor judicial kita jadi oleh karena itu saudara Apriyendra menurut saya kita tidak akan mungkin bisa melepaskan diri dari pandemi korruption ini selama dunia peradilan kita masih dihinggapi oleh virus yang disebut dengan korupsi itu itu ya kemudian yang kedua saudara Samsul itu tadi semua lembaga pengawasan kita memiliki banyak lembaga yang bisa didayagunakan untuk melakukan pengawasan khususnya di sektor peradilan itu seperti saya sebutkan tadi di semua tingkat itu kita punya di tingkat penyidikan di tingkat kepolisian kita punya komisi kepolisian di tingkat kejaksaan kita punya komisi kejaksaan persoalan yang kita hadapi hari ini bukanlah terletak pada persoalan ketiadaan institusi pengawasan yang bisa didayagunakan tapi justru terletak terletak pada sejauh mana institusi pengawasan itu sudah bekerja secara maksimal untuk menekan angka angka penyimpangan yang dilakukan oleh aparat di sektor judisian kita lihat misalnya komisi kejaksaan komisi kejaksaan kita lihat juga komisi kepolisian yang dominan di komisi kepolisian itu kan adalah pejabat negara mulai dari Kapolri Menteri Dalam Negeri dan seterusnya komisi kejaksaan ini boleh dikatakan mohon maaf kalau ada ya dari komisi kejaksaan di sini dalam tanda petik ini orang menyebut komisi kejaksaan itu macam nompong nggak bisa berbuat apa-apa kalau seandainya dia melaksanakan katakanlah dia memanggil aparat kejaksaan kalau aparatnya datang gimana nggak ada apa-apa nggak ada apa-apa jadi oleh karena itu pekerjaan kita adalah bagaimana bisa memaksimalkan peran dari pejabat-pejabat pengawasan baik internal maupun eksternal yang dimiliki dalam soal pemberantasan tindak pidana korupsi ini itu juga apa namanya struktur kelembagaannya juga perlu dibenahi salarinya juga harus menjadi perhatian umpamanya jadi oleh karena itu masih banyak tugas berat yang harus kita benahi untuk membersihkan judicial corruption demikian saudara moderator atau boleh saya jawab juga pertanyaan yang lain tadi oke silahkan prob silahkan terima kasih mungkin ada ada pertanyaan meskipun ditujukan ke protopo saya pikir tidak ada salahnya juga kalau seandainya saya menjawab itu mengenai masalah meskipun di luar konteks yang kita bahas hari ini ya soal pegawai negeri menjadi rekan menjadi pemasok barang dan jasa pemerintah nah pemasok jasa barang dan jasa pemerintah itu kan adalah perusahaan pegawai negeri sipil itu pegawai negeri tidak boleh apa namanya menjadi pengurus di perusahaan perusahaan swasta ya di perusahaan swasta hanya boleh di perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara oleh karena itu intinya karena bisa menimbulkan konflik kepentingan maka pegawai negeri itu tidak boleh menjadi menjadi rekanan di dalam sebuah proyek instansi pemerintah saya tidak tahu aturan hukum yang mengaturnya tapi paling tidak dulu ada sebuah peraturan pemerintah tahun 57 kalau saya tidak salah dan peraturan pemerintah itu masih berlaku sampai hari ini dan itu memang tidak boleh tidak boleh sama sekali terlibat di dalam perusahaan-perusahaan swasta itu tapi paling tidak ini adalah melanggar disiplin kita sebagai seorang pegawai negeri sipil kemudian tadi tapi saya tidak ingin juga menjawab ini karena memang ini merupakan persoalan yang menjadi perdebatan yang belum selesai ada yang pro dan ada yang kontra mengenai masalah kedudukan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif jadi mungkin tidak perlu kita perdebatkan di sini kemudian dari Kajari Cimahi tadi bagaimana cara mengurai justice apa namanya judicial corruption itu menurut saya ini menarik bagaimana cara mengurai sebenarnya mudah saja Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat apa namanya seperti apa tingkat kehidupan ekonomi dari pejabat judicial itu kan kita bisa melihat seorang kepala kejaksaan negeri atau seorang hakim pengadilan negeri gajinya itu setiap tahun berapa bisa kita akumulasikan kalau seandainya profil dia sebagai seorang pegawai negeri kalau kehidupan ekonominya melebihi profil dia sebagai seorang pegawai negeri ini patut kita bertanyakan dari mana dia memperoleh harta kekayaan itu kalau ada pula pegawai negeri umpamanya punya mobil nersi punya rumah ripondo indah sementara kita gajinya kita tahu hanya sekian ini patut diduga dan patut dipertanyakan dari mana dia memperoleh itu pengalaman Malaysia Malaysia badan antirasuahnya itu pada ketika masih bergigi dulu pada ketika anggota badan antirasuah Malaysia itu berkunjung ke rumah seorang penyelenggaran negara penyelenggaran negaranya itu sudah menggigil lututnya itu sudah bergoyang lututnya ada apa pula pegawai antirasuah ini datang ke rumah saya terus begitu dia datang ditanya ditanya Bapak kehidupan ekonomi Bapak ini melebihi profil Bapak sebagai seorang pejabat negara dari mana Bapak memperoleh terus pegawai itu menjelaskan tidak perlu Bapak jelaskan di sini nanti Bapak bisa jelaskan di pengadilan dari mana harta kekayaan Bapak memperoleh pada ketika dia tidak mampu menjelaskan sumber-sumber harta kekayaannya secara halal maka itu akan dirampas menjadi milik negara dan yang bersangkutan akan dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi tapi apakah sistem yang seperti itu sudah siap untuk kita anut saya khawatir nanti kalau saya anehnya itu kita anut penjara kita akan semakin penuh sesak oleh para pelaku tindak pidana korupsi itu sekedar tambahan dari saya saudara moderator saya kembalikan terima kasih oke prop terima kasih penjelasannya ini ada lagi pertanyaan prop ditujukan kepada prop justice project atau 2020 atau WJP terkait criminal justice indeks kor secara keseluruhan untuk Indonesia adalah 0,39 yang menempatkan Indonesia dalam peringkat global yaitu 79 dari 128 negara dan peringkat 10 dari 15 negara regional Asia Timur dan Pasifik secara detail ukuran indeks dalam criminal justice meliputi penilaian terhadap effective investigation 0,35 kemudian female and affection edition 0,52 lalu kemudian effective system 0,9 lalu kemudian no corruption 0,47 dan the process of law 0,41 berdasarkan indeks WJP tersebut permasalahan penyidikan yang efektif menjadi isu yang krusial untuk menjadi perhatian dan juga hanya dengan the process law dalam proses peradilan nah menurut prop bagaimana tanggapan ini ini dari cara Junaidi Saibi monggo prop baik terima kasih moderator Pak Junet angka-angka yang Saudara ungkapkan itu tentu saya setuju saya setuju ya bahwa apa namanya penyidikan yang efektif seperti yang Saudara sebutkan tadi tentu menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk membawa para pelaku tindak pidana korupsi itu ke dalam proses peradilan pidana tapi pada ketika pada ketika banyak perilaku-perilaku korup yang tidak tersentuh oleh hukum pidana oleh hukum pidana ya maka ini dapat kita anggap sebagai ketidakmampuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri untuk menyelesaikan persoalan korupsi nah pada ketika institusi-institusi yang tergabung ke dalam sistem peradilan pidana itu tidak mampu untuk membawa kasus-kasus korupsi itu ke pengadilan untuk dimintakan pertanggung jawaban maka secara kriminologis sebenarnya sistem peradilan pidana itu sendiri dapat dianggap sebagai faktor kriminogen menurut saya jadi pada ketika banyak kasus korupsi yang tidak bisa dibawa ke pengadilan pelakunya maka pada ketika itu aparat penegak hukum atau sistem peradilan pidana sudah berperan menjadi faktor yang menyebabkan orang melakukan tindak pidana korupsi jadi faktor kriminogen tadi saya sudah menyinggung bahwa dalam perkembangan terakhir dari berbagai diskusi yang pernah saya ikuti terungkap bahwa pelaku-pelaku potensial atau potensial offenders dalam tindak pidana korupsi itu mereka cenderung memasang badan memasang badan untuk melakukan korupsi karena mereka tidak khawatir pada suatu ketika mereka akan ditangkap oleh para penegak hukum kalau mereka nanti pada akhirnya juga akan berhadapan dengan criminal justice system maka pada ketika itu dengan kemampuan yang mereka miliki dengan sumber daya yang mereka miliki dia akan berupaya untuk membayar pengacara yang mahal dengan pengacara yang mahal nanti mereka akan berupaya untuk melakukan pendekatan-pendekatan transaksional dengan aparat penegak hukum sehingga pada akhirnya mereka akan memperoleh keuntungan dari hasil korupsi yang sudah mereka mereka peroleh jadi intinya Pak Junet saya setuju dengan apa yang saudara kemukakan itu jadi jadi tekanan saya adalah bahwa pada ketika criminal justice system itu tidak mampu menuntaskan kasus korupsi secara memadai maka pada ketika itulah sistem peradilan pidana itu secara tidak sadar sudah menjadi faktor kriminogen bagi tumbuh dan berkembangnya perilaku korup di Indonesia demikian oke terima kasih Prof para peserta Wiwimar yang kami hormati Bapak Ibu mungkin sesi tanya-jawab mungkin sudah cukup Bapak Ibu ya maka Bapak Ibu adirin yang berbahagia Alhamdulillah rangkaian Wiwimar Nasional program studi Paskasadana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau saya selaku moderator memohon diri terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga kepada Bapak kedua narasumber Profesor Topo Santoso SIMH PhD dan juga Bapak Profesor Dr. Aji Elwildanil SIMH saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan kemudian atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik kepada Bapak-bapak Ibu-ibu peserta webinar pada siang hari ini seorang seorang bijak pernah berkata ilmu laksana sebuah letera sinarnya terang membawa cahaya bapak dan janggal maaf dipintah semoga webinar ini berkesan dan memberikan pencerahan bagi kita bersama selalu untuk mengakhiri webinar pada siang hari ini kita akan ditutup oleh penutup oleh K. Prodi S2 Ibu Dr. Desi Artina S.R. kepada Ibu Dr. Desi Artina kita persilahkan Baik terima kasih Pak David Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam M. Desi Selamat siang selamat sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Puji bagi Allah yang mana kita pada siang hari ini masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti kegiatan webinar pada hari ini dengan tema Judicial Corruption atau yang kita kenal dengan istilah Mafia Peradilan yang saya hormati Kedekar Fakultas Hukum beserta jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Riau yang saya hormati Prop Topo Santoso Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia dan Prop Elmi Daniel Guru Besar Hukum Pidana Universitas Andalas Dalam hal ini saya sebagai Ketua Prodi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Riau dan kepada dosen dan juga tenaga tendrik rekan-rekan panitia dan kepada Pak David Pak Erdiansah dan rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan kali ini melalui media online ini dan terutama terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prop Topo dan Prop Elmi Daniel yang sudah berkenan dan bersedia untuk mentransfer ilmunya kepada kami semua semoga apa yang kita dengarkan pada dari pagi jam 9 tadi menjelang siang ini mendekati jam 12 ini dapat kita resapi dan bermanfaat bagi kita semua dan yang dari yang hadir ini saya yakin hampir sebagian besar adalah dari bidang hukum dan harapan kita semua kita yang berada pada dunia hukum ini tentu tidak merusak hukum itu sendiri dan kita berharap di peradilan yang bebas korupsi disitulah harapan bangsa ini digantungkan baik itu saja yang dapat saya sampaikan sekali lagi terima kasih prop topo prop elwi semoga masih diberi kesempatan untuk ketemu di kesempatan yang lainnya itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih lebih dan kurang mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih undangannya terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih dan selamat menikmati